Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, Engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi, mereka makin kuat mendesak. Katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Judea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, Ia bertanya, Apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, Ia sangat girang. Sebab, sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagipula, Ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, Tetapi, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka, mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga, bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu, mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak. Sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya, tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama. Dia karena dia, lepaskan Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi, Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi, mereka berteriak membalasnya. Katanya, Salepkanlah dia! Salepkanlah dia! Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini, tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi, dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Tidak! Mustafa! Tidak! Tidak! Terima kasih. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirine yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerushalayim, janganlah kamu menangisi aku, melahirkan. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, Berbahagialah, perempuan, mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusul. Maka orang akan mulai berkata kepada kuning-bunung, Luntuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, dibunilah kami. Sebab, jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, Apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan Dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, Mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. dan mereka membuat pakaiannya. Dan mereka membuat pakaiannya dan membuat pakaiannya. Dan mereka membuat pakaiannya. ada juga tulisan di atas kepalanya. Inilah Raja Orang Yahudi. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau adalah Raja Orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu, Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapak, ke dalam tanganmu, Kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, Ia memuliakan Allah. Katanya, Sungguh, Orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, Melihat apa yang terjadi itu, Pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, Termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, Berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu, Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar, Dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, Sebuah kota Yahudi, Dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadapi Latus, Dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, Ia mengapaninya dengan kain lenan, Lalu membaringkannya di dalam kubur, Yang digali di dalam bukit batu, Di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan, Dan sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, Ikut serta, Dan mereka melihat kubur itu, Dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Terima kasih telah menonton! Dan setelah pulang, Mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari sabat, Mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Terima kasih telah menonton! Tetapi pagi-pagi benar, Pada hari pertama minggu itu, Mereka pergi ke kubur, Membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, Mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, Memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi, Kedua orang itu berkata kepada mereka, Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang magi? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu, Ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, Dan disawitkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka, Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, Mereka menceritakan semuanya itu, Kepada kesebelas murid, Dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu, Ialah Maria dari Magdala, Dan Yohana, Dan Maria ibu Jakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga, Yang bersama-sama dengan mereka, Memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, Perkataan-perkataan itu, Seakan-akan omong kosong, Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguhpun demikian, Petrus bangun, Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, Ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, Dan ia bertanya dalam hatinya, Apa yang kiranya telah terjadi? Pada hari itu juga, Dua orang dari murid-murid Yesus, Pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, Yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap, Tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, Namanya Cleopas, Menjawabnya, Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem, Yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, Apakah itu? Jawab mereka, Apa yang terjadi dengan Yesus kurang Nasaret? Dia adalah seorang nabi, Yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, Dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala, Dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan, Bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari, Sejak semuanya itu terjadi. Tetapi, Beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Bagi-bagi buta, Mereka telah pergi ke kubur, Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita, Bahwa telah kelihatan kepada mereka malekat-malekat, Yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu, Dan mendapati, Bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu, Ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, Betapa lambannya hatimu. Sehingga, Kamu tidak percaya segala sesuatu, Yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu, Untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka, Apa yang tertulis tentang dia, Dalam seluruh kitab suci, Mulai dari kitab-kitab Musa, Dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, Lalu ia berbuat seolah-olah, Hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi, Mereka sangat mendesaknya. Katanya, Tinggallah bersama-sama dengan kami, Sebab hari telah menjelang malam, Dan matahari hampir terpenam. Lalu, Masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, Mengucap berkat, Lalu memecah-mecahkannya, Dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, Terbukalah mata mereka, Dan mereka pun mengenal dia. Tetapi, Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar, Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ, Mereka mendapati kesebelas murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya, Tuhan telah bangkit, Dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan, Apa yang terjadi di tengah jalan, Dan bagaimana mereka mengenal dia, Pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka, Dan berkata kepada mereka, Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut, Dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu terkejut? Dan, Apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya, Dan masih heran, Berkatalah ia kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku, Yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni, Bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Masmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, Sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, Dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, Dalam namanya, Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, Harus disampaikan kepada segala bangsa, Mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi, Kamu harus tinggal di dalam kota ini, Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Bethania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam baik Allah dan memuliakan Allah. Mereka selamat menikmati. Mereka selamat menikmati. Mereka selamat menikmati.